Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hari ini ialah, Merol Selangor FC jatuh karena kuat jumpa JDT. Tan Chen Ho mengakui Merol pasukannya terjejas ekoran penggantungan Faizal Halim untuk tempoh yang lama, termasuk dalam pertemuan genting menentang pendahulu Liga Super yaitu pasukan JDT pada malam ini. Ketiadaan pemain sayap linca itu bukan sahaja menjejaskan taktikal, malah menjatuhkan Merol pemain untuk mengekalkan kedudukan Red Giants di tangga ke-2 Liga dalam bagi 8 perlawanan. Kata Tan Chen Ho, berdepan dengan JDT di Stadium Sultan Ibrahim tanpa kelibat Faizal Halim lebih menyukarkan pasukannya. Apatah lagi dua pertembungan mereka sebelum ini memihak kepada pasukan JDT. Selangor di Belasa 4-0 dalam perlawanan pertama di Petaling Jaya pada 17 Mac lalu, sebelum tewas dengan jaringan sama pada separuh akhir Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim pada 26 Jun lalu. Kata Tan Chen Ho, memang berat, satu perlawanan yang amat mencabar dan bukan mudah untuk beraksi menentang JDT. Kita sebelum ini kalah kepada mereka dua kali kerana pasukan JDT ada kekuatan dan berada pada prestasi terbaik dan berada di puncak Liga baru sahaja julang Piala FA. Mana-mana pasukan apabila lawan pasukan JDT sama ada bertahan atau menyerang mereka tetap kalah juga, kata Tan Chen Ho. Jadi, sukar untuk kita buat percaturan yang baik. Jadi, saya akan gunakan sesi latihan terakhir untuk rangka strategi terbaik untuk pasukan Selangor FC. Dan, kita juga kehilangan Faizal Halim untuk perlawanan ini. Dia tonggak utama di bahagian serangan. Namun, sebagai jurulatih, saya kena cari pilihan lain untuk ganti tempat Faizal Halim. Ini juga peluang untuk pemain lain membuktikan kemampuan masing-masing. Sedikit sebanyak ketiadaan Faizal Halim menjajaskan moral pasukan. Tetapi, dalam bola sepak dan mana-mana pasukan, dalam dunia sekalipun, ia adalah normal. Ada pemain ternama yang cerdera. Jadi, kena ganti pemain lain, kata Tan Chen Ho. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis. Dan dalam penghujung video ini, terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.